Hubungan antara pinjaman online atau pinjol dengan judi online adalah dua industri bisnis yang saling bekerjasama dalam mencari pelanggan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menguraikan apa itu pinjaman online dan judi online. Pinjaman online adalah layanan keuangan yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang secara online tanpa perlu mengunjungi kantor bank atau lembaga keuangan lainnya. Keuntungan menggunakan pinjaman online adalah kemudahan akses, proses yang cepat, dan persyaratan yang relatif mudah. Namun, penting untuk memahami risiko dari pinjaman online itu sendiri. Tingginya suku bunga, biaya tambahan, dan potensi jebakan hutang adalah hal-hal yang perlu diwaspadai. Kasus pinjaman online alias pinjol akhir-akhir ini menjadi buah bibir media masa lantaran banyak belitan hutangnya berujung maut. Kasus sepir taksi yang memilih mengakhiri nyawanya, lantaran tak mampu membayar tagihan hutangnya, tentu menjadi salah satu dari beberapa contoh masyarakat yang tercekik hutang akibat pinjaman online. Lalu bagaimana dengan judi online? Meskipun beberapa orang melihatnya sebagai hiburan, namun dibalik itu, judi online dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan seorang. Rasa ketergantungan atau kecanduan, kondisi keuangan yang tidak stabil, dan dampak psikologis adalah risiko yang akan dialami oleh pecandu judi online. Hubungan pinjaman online dan judi online Ada beberapa alasan yang bisa kita simpulkan jika dua industri bisnis ini sebenarnya memiliki persamaan yang sangat jelas. Pertama, keduanya sama-sama menarjakan konsumen secara online. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi, semakin banyak orang yang beralih ke internet sebagai cara untuk melakukan pembelian dan transaksi keuangan. Pinjaman online dan judi online adalah solusi keuangan atau hiburan bagi mereka, para pemain judi, karena mudah diakses. Kedua, pinjaman online dan judi online sama-sama menawarkan kemudahan dan kenyamanan. Kedua layanan ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dengan hanya menggunakan perangkat smartphone saja. Hal ini memungkinkan pelanggan dengan mudah mengakses layanan dan mengajukan pinjaman atau bermain judi online tanpa perlu meninggalkan rumah mereka. Ketiga, pinjaman online dan judi online sama-sama menawarkan hadiah dan intensif yang menarik bagi pelanggan mereka. Pinjaman online dapat menawarkan pengajuan yang mudah, yaitu hanya dengan kartu tanda penduduk saja atau KTP. Sementara itu, judi online dapat menawarkan hadiah besar dan bonus yang menarik dan pemain dijanjikan keuntungan yang mudah diperoleh. Keempat, hampir semua pemain judi online yang sudah kecanduan akan melakukan berbagai cara untuk mencari uang agar bisa deposit dan bermain judi online. Salah satunya adalah dengan melakukan pinjaman online. Mereka membutuhkan solusi untuk mengatasi masalah keuangan mereka karena judi online. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kekalahan dalam permainan judi online akan membutuhkan uang untuk membayar hutang. Mereka lalu memutuskan untuk mengajukan pinjaman online untuk membantu mengatasi masalah keuangan mereka. Kelima, pinjaman online dan judi online sama-sama menggunakan strategi pemasaran digital untuk menarik pelanggan baru, baik itu melalui iklan online, media sosial, atau influencer. Keduanya yang menggunakan teknik yang sama untuk menjangkau pelanggan dan mempromosikan layanan mereka. Ikan iklan yang menarik dengan janji dana cepat tanpa proses yang rumit seringkali menggoda kita. Bahaya pinjaman online dan judi online Kita hidup dalam era digital yang terhubung dengan mudah, di mana pinjaman online dan judi online semakin populer. Pinjaman online menawarkan solusi cepat untuk kebutuhan finansial darurat, sementara judi online menawarkan kesenangan dan peluang untuk memenangkan hadiah besar. Namun, dibalik kemudahan dan keselangan tersebut, terdapat bahaya yang tidak kita sayari. Pinjaman online memiliki risiko yang signifikan, terutama bagi mereka yang tidak berhati-hati. Tingginya suku bunga, biaya tambahan, dan cara penagihan yang tidak wajar, dapat mengakibatkan hutang yang tak terbayarkan dan mengganggu stabilitas keuangan seseorang. Selain itu, ketidaktahuan untuk ketentuan dan kebijakan pinjaman online juga dapat menyebabkan masalah serius. Judi online dapat menjadi jerat yang membahayakan keuangan, kesehatan mental, dan kehidupan sosial seseorang. Ketidakmampuan untuk mengendalikan kebiasaan berjudi, kerugian finansial yang besar, dan risiko ketergantungan adalah beberapa bahaya utama yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam judi online. Seseorang yang terjebak dalam jeratan pinjaman online adalah mereka yang terlalu mudah tergoda dengan janji-janji yang menarik. Namun, suku bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang tidak terduga membuat seseorang sulit untuk membayar hutang tersebut. Seseorang yang terobsesi dengan judi online ketika mereka bermain, rasanya seperti hiburan yang mungkin tidak berbahaya. Namun, perlahan mereka akan kehilangan kendali dan terjerumus dalam hutang yang menumpuk. Kehidupan sosial mereka akan hancur, dan tanpa mereka sedari, judi online telah menguasai hidup mereka. Mereka akan berada dalam momen yang sulit. Tidak heran, ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri, karena frustasi dan merasa tidak mampu membayar hutang pinjaman online yang digunakan untuk judi online. Sementara diduga depresi akibat terlilit hutang di bank usai kalah bermain judi online, seorang oknum polisi berpangkat beribda yang bertugas Didit Samapta, Polda, Sulawesi Selatan, nekat melakukan upaya percobaan bunuh diri. Cara melindungi diri dari jerat pinjaman online dan judi online. Bagaimana kita dapat melindungi diri kita dari bahaya jerat pinjaman online dan judi online? Berikut adalah beberapa tips yang perlu diperhatikan. Pendidikan finansial, tingkatkan pemahaman kita tentang pinjaman, bunga, dan bagaimana mengolah keuangan dengan bijaksana. Pendidikan finansial akan membantu kita membuat keputusan yang cerdas dalam hal pinjaman. Riset atau mencari informasi. Selalu lakukan riset sebelum memutuskan untuk meminjam atau masuk ke dalam judi online. Pastikan kita tahu risiko yang akan dialami jika melakukannya. Batasi jumlah pinjaman. Jika terpaksa harus meminjam dengan pinjaman online, pinjamlah hanya sejumlah yang benar-benar kita butuhkan dan pastikan kita mampu membayarnya kembali dengan lancar. Mencari bantuan. Jika kita merasa kesulitan mengelola pinjaman online atau memiliki masalah dengan judi online, kita bisa mencari bantuan konselor keuangan atau ahli kesehatan mental. Mereka dapat memberikan saran dan dukungan yang kita butuhkan. Kehidupan yang sejahtera dan stabil memang dambaan banyak orang. Di tengah godaan dan tantangan di era digital ini, jangan pernah tergoda oleh pinjaman online dan judi online sebagai jalan pintas menuju impian kita. Ingatlah nilai-nilai yang penting bagi kita dalam hidup ini. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Tetapkan tujuan jangka panjang yang akan mendorong kita melewati godaan. Bayangkanlah kehidupan yang sejahtera, stabil, dan bahagia di masa depan. Gunakan itu sebagai motivasi diri untuk menghindari hal-hal yang merugikan. Temukan hobi, bakat, atau aktivitas yang dapat mengisi waktu dan memberikan kebahagiaan yang lebih lama. Fokus pada hal-hal yang memberi kita kekuasaan dan kebahagiaan jangka panjang. Bukan pada kekuasaan singkat seperti pinjaman online atau judi online. Kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan pilihan kita sendiri. Kita dapat menghindari jeratan pinjaman online dan judi online dengan membuat keputusan yang cerdas dan berfokus pada tujuan jangka panjang yang lebih bermakna. Mari bersama-sama menciptakan kehidupan yang stabil, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu memiliki pengalaman atau opini yang ingin kamu bagikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini kepada orang-orang terdekat kamu yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini.